Hai Cancer selamat datang di video untuk bulan purnama di Scorpio yang akan terjadi pada tanggal 19 Mei 2019 hari Minggu tepatnya pukul 4 pagi dini hari dan kita lihat bulan ada di Scorpio buat Cancer itu ada di rumah kelima dan matahari ada di rumah ke sebelas ya jadi yang akan terbuka informasinya adalah tentang percintaan tentang apa yang membuat Cancer bahagia dan barangkali itu ya karena Cancer sedang seperti dibongkar apa yang menjadi kebahagiaannya jadi seperti menemukan Oh ternyata saya sukanya hal ini Oh ternyata ini yang membawa saya merasa bisa tertawa lepas seperti itu dan ini bicara barangkali sumber dari rasa bahagia itu ada pada teman-teman tercinta pada orang-orang dalam lingkungannya ya tidak hanya di dalam rumah buat Cancer tetapi juga katakanlah teman-teman yang banyak ya dalam teman-teman yang mengajak untuk bicara jauh ke depan rencana masa depan sambil katakanlah yuk kita jalan sama-sama kita kayaknya senang nih kalau kita bisa ngumpulin duit oke setiap bulan dalam lima bulan ke depan kita mau jalan-jalan ke ke satu tempat sudah siapin belum paspornya misalnya seperti itu oke kita lanjutkan dengan tarot apa yang menjadi tema utama buat Cancer tentang bulan purnama di Scorpio ini adalah Cancer tidak lagi merasa ditinggalkan Cancer akan fokus ke teman-teman barangkali tidak akan mudah jadi sedikit demi sedikit baru bisa diketahui apa sebenarnya yang bisa diperoleh dari teman dan akhirnya Cancer mau berpaling lagi kepada teman-temannya sebagai tempat untuk katakanlah untuk mencari kesenangan oke tapi tidak harus teman-teman bisa hal lain ya kita lihat bacaan yang lebih detail untuk Cancer dari Celtic Cross sebarannya ya kita lihat Cancer ya yang dilakukan Cancer Cancer saat ini memang sepertinya diam berada di rumah tiduran atau sibuk sendiri tidak melakukan sesuatu tidak mau berubah tapi juga tidak mau memikirkan banyak hal termasuk hal-hal yang lalu kalau punya teman-teman masa lalu dia juga tidak mau mikirin karena sepertinya pernah patah hati dengan teman-teman yang lalu ada sesuatu yang membuat Cancer merasa harus tidak memikirkan mereka fokus ke diri sendiri dan itu bukan hal yang bukan hal yang apa ya yang salah juga ya beberapa waktu lalu Cancer berusaha untuk menjadi ramah lagi ketemu dengan teman-teman dan itu sebenarnya sudah mulai dibuka sedikit ya kerannya tetapi memang belum maksimal dan ke depannya sepertinya Cancer masih memilih untuk sendiri lagi ya walaupun sudah pernah mencoba bergaul dengan teman-teman iya barangkali karena tadi tema utamanya juga Five of Pentacles itu artinya memang tidak mau ketemu banyak dengan teman-teman juga kenapa karena Cancer berpikir saya juga udah cukup kok saya maksudnya saya nggak harus bergaul dengan banyak orang saya sudah cukup saya sudah menikmati hidup saya sekarang ini orang lain melihatnya Cancer udah stable sudah nggak mau digangguin lagi dan ingin berada di rumah ya tetapi sarannya mungkin bisa dilihat juga siapa tahu tetap Cancer bisa menemukan kebahagiaan di luar karena selama ini Cancer kan memikirkan menganggap bahwa kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh di di rumahnya dengan diri sendiri atau keluarga terdekatnya saja dan hasilnya kalau Cancer keluar sebetulnya akan menemukan teman yang disukai teman kekasih atau hal lain yang memang disukai ini gambar the lovers selama ini Cancer lebih senang sendiri tidak mau ini tidak mau itu tidak mau bergaul lebih dalam tetapi kalau begitu memutuskan mau keluar sebenarnya yang ditemui adalah sesuatu yang menyenangkan memang itu adalah gunanya bulan punama di rumah kelima buat Cancer untuk menemukan ada kebahagiaan ada kesenangan selain dari kebahagiaan atau kesenangan yang sudah ditemui saat ini oke Cancer kita lanjutkan dengan bacaan Lenormannya iya iya ini sepertinya masa lalu somehow tadi juga udah kelihatan dari Celtic Cross Cancer merasa pernah dimanfaatkan pernah dilukai perasaannya oleh orang lain ya sehingga bergaul dengan orang-orang di luar itu adalah masalah buat Cancer dan untuk mulai lagi memanggil mereka ya menyapa mereka itu perlu upaya atau effort yang khusus oke kita lihat dari Angels iya Cancer barangkali memang kalau Cancer merasa bahwa saatnya ini adalah berada di rumah dan memeluk diri sendiri dengan kuat seperti ini you are safe dan merasa keamanannya bisa bisa terancam kalau keluar lakukan itu tidak ada yang memaksa Cancer untuk keluar dari lingkungan yang membuat Cancer merasa aman oke Cancer jangan dianggap ini sebagai satu tekanan terhadap Cancer untuk keluar lagi oke apa yang bisa kita ambil mesagenya buat Cancer follow the sign ya gak apa-apa tunggu kalau memang signnya belum muncul tetap senang-senang di rumah ya lakukan itu follow the signs look around you for clues the answer to your question is right in front of you oke Cancer semoga bacaan ini membantu wanita indrasari disini salam hati dan cahaya sampai jumpa sampai jumpa